To'aya yang telah melakukan pembunuhan itu, seorang lelaki sejati berani berbuat berani bertanggung jawab, seluruh keluarga Sumationgko mati di tangan To'aya seorang. Akhirnya ular berekor nyaring Mopunci mengaku juga secara berterus terang. Berhadapan dengan musuh besar pembunuh keluarganya, Sumatian Yeu benar-benar merasa geram dan marah, sekujur badannya gemetar keras menaban emosi, pedangnya segera ditusukkan ke depan keras-keras. Diiringi jeritan ngeri yang memilukan hati, darah segar munkrat keluar dari tenggorokan si ular berekor nyaring Mopunci dan memancar kemana-mana, tak selang berapa saat kemudian habis sudah riwayatnya. Menanti si ular berekor nyaring Mopunci sudah mampus, Sumatian Yeu baru merasakan hatinya amat lega, dia menyeka darah dari ujung pedangnya kemudian menyarungkan kembali, setelah itu dengan perasaan riang gembira dia berjalan kembali ke kota Hunyang. Tak lama setelah Sumatian Yeu berlalu, dari balik hutan muncul kembali seseorang, dia adalah si harimau angin hitam Linhong. Semua peristiwa yang barusan terjadi dapat diikuti olehnya dengan jelas sekali, tapi mengapa ia tidak segera terjun ke arena, sebaliknya baru muncul setelah ketiga orang rekannya terbunuh dan Sumatian Yeu berlalu dari situ? Di sinilah letak kelicikan dari harimau angin hitam Linhong kali ini, sebenarnya dia memperoleh perintah dari Kun Lun Indah Siawigoan untuk datang ke Hunyang dengan tujuan utama adalah menyelidiki jejak dari Sumatian Yeu. Kemudian kedua, bagaimana caranya menghadang, menyergap dan membinasakan pemuda tersebut? Dari kedua macam tugas yang dibebankan kepadanya satu di antaranya sudah berhasil dilaksanakan, sedangkan mengenai penyergapan dan membinasakan pemuda tersebut, ia tidak berani bertindak secara sembarangan, sebab dia tahu Sumatian Yeu amat kosan bagaikan seekor harimau dan tak mungkin bisa dibunuh oleh mereka berempat. Oleh sebab Iiu dia merasa tidak perlu mengorbankan diri secara percuma apalagi konyol, dia bertekad untuk melanjutkan hidupnya sambil menanti kesempatan untuk membinasakan pemuda tersebut. Tad kala Leng Hong Tai Su dan Hu Hock Chu terbunuh tadi, sebenarnya dia sudah bersiap sedia untuk turun tangan, tapi kemudian ia merasa lebih baik berpeluk tangan belaka membiarkan orang-orang itu mati konyol, sedangkan dia pun bisa pulang dengan cerita-cerita hebat yang melukiskan kegagahan sendiri. Bagaimanapun juga dia beranggapan bahwa Kun Lun Indah tak mungkin akan memperdulikan persoalan-persoalan semacam itu. Bersahabat dengan bajingan, tak ubahnya seperti sekulit dengan harimau, rasanya ucapan ini memang tepat sekali. Jangan dilihat di hari-hari biasa mereka selalu berhubungan akrab seperti saudara sendiri, mati hidup bersama-sama, tapi bila salah satu pihak mulai terancam bahaya, maka kalau bisa kabur mereka pasti akan berusaha untuk melarikan diri. Begitulah si harimau angin hitam Lin Hong memeriksa sekejap ketiga sosok mayat itu, kemudian beranjak pergi meninggalkan tempat tersebut. Dalam pada itu, Sumatian Yeu menginap satu malam di Kota Hun yang untuk kemudian pada keesokan harinya, sesuai dengan petunjuk dari Trem Pak Chu berangkat menuju ke perkampungan Lu Ming Ceng di kaki Bukit Hoasan. Hari ini Sumatian Yeu menyeberangi sungai sampai di dusun Bun Siang, ketika melihat bahwa waktunya sampai bulan Tiong Chiu nanti tinggal lima hari lagi, dan bila mana ditempuh dengan berjalan kaki mungkin akan terlambat sampai di perkampungan Lu Ming Ceng, maka di dusun tersebut dia membeli seekor kuda. Di dusun itu terdapat sebuah peternakan yang sangat besar, letaknya di sebelah utara dusun, konon pemiliknya adalah seorang pedagang kuda terkenal dari Soa Tiang, atas petunjuk orang maka berangkatlah dia menuju ke peternakan tersebut. Ketika dia akan memasuki pintu gerbang peternakan itu, dari hadapannya muncul tiga ekor kuda yang berlarian amat kencang. Tergesa-gesa Sumatian Yeu menghindar ke samping, namun apa yang kemudian terlihat membuat pemuda itu menjerit kaget. Ah ah ah, saudara Tia. Atas panggilan tersebut ketiga orang penunggang kuda itu sering tak melompat turun dari atas pelana dan melayang turun di hadapan anak muda tersebut. Ternyata mereka bertiga adalah sahabat-sahabat karib Sumatian Yeu, mereka adalah Sastrawan Pena Bajatian Cuan serta Toan Im Sian Cu Tia Yang dan Bi Hang Sian Cuan Pek Lan. Sastrawan berpenabaja Tian Cuan langsung berjalan menuju ke hadapan Sumatian Yeu kemudian digenggamnya tangan pemuda tersebut tanpa mengucapkan sepatah katapun. Sampai lama kemudian, Sastrawan Berpenabaja Tia Cuan baru berseru dengan suara gemetar. Tian Yeu kaukah aku tidak percaya, aku benar-benar tak berani percaya. Memandang sikap hangat dari Sastrawan Berpenabaja itu, Sumatian Yeu merasa amat terharu dan girang sehingga untuk beberapa saat pun dia tak mampu mengucapkan sepatah katapun. Bi Hang Sian Cuan Pek Lan dan Toan Im Sian Cu Tia Yang serentak mengerhubungi pemuda itu pula, mereka turut terharu atas perjumpaan tersebut, sehingga keduanya sama-sama berdiri mematung tanpa mengucapkan sepatah katapun. Kau belum mati. Oh oh oh, sungguh bagus, Tian Yeu bagus sekali, aku sangat merindukan dirimu. Saudara Tia, Sumatian Yeu pun hanya sanggup memanggil namanya, sebab kata-kata selanjutnya tertelan oleh suara sesengguhkan yang menyumbat kerongkongannya. Aku bukan lagi bermimpi bukan, oh ha, Tian Yeu, bukankah kau sudah terjerumus ke dalam jurang? Sungguh suatu keajaiban, benar-benar suatu keajaiban, nampaknya nasib baik masih berada di pihakmu, oh Tian Yeu, aku benar-benar kelewat gembira. Setelah pembicaraan yang akrab, sastrawan berpenabaja Tia Cuan baru bertanya maksud tujuan Sumatian Yeu datang ke sana, Sumatian Yeu menunggu sampai ketiga orang itu menjadi tenang kembali baru menceritakan semua pengalamannya secara ringkas. Mengetahui akan pengalaman yang dialami Sumatian Yeu selama ini, Tia Cuan sekalian bertiga menjadi kegirangan setengah mati, maka mereka pun kembali ke peternakan untuk membelikan seekor kuda lagi bagi Tian Yeu kemudian baru berangkat meninggalkan dusun tersebut. Setibanya di Tongkuan, mereka meneruskan perjalanannya menuju Kuhoaim. Sastrawan berpenabaja Tian Cuan segera mengusulkan untuk beristirahat semalam, sebenarnya Sumatian Yeu merasa berat hati, karena dia ingin cepat-cepat berangkat ke perkampungan Lu Ming Cheng dan menjumpai Ciong Leong Lo Sian Jen untuk menyerahkan kitab tanpa kata tersebut kepadanya. Tapi akhirnya ia merasa tak baik untuk menampik permintaan rekan-rekannya, maka dia pun memberi persetujuannya. Sepanjang perjalanan, Bi Hang Sian Juan Palan selalu tidak memperuh kesempatan untuk menyampaikan rasa rindunya terhadap Sumatian Yeu berhubung. Yang di sampingnya hadir Tia Cuan bersaudara, ini menyebabkan perasaannya menjadi gelisah dan murung. Sumatian Yeu yang sedang memikirkan persoalan lain tentu saja tak akan menemukan hal tersebut, tidak demikian dengan Tia Yang ia dapat menyaksikan kesemuanya itu dengan jelas. Biasanya kaum wanita memang berpikir lebih cermat terutama sekali Tia Yang yang sudah lama menaruh perasaan cinta terhadap Sumatian Yeu, tidak heran kalau ia menaruh perhatian secara khusus. Tampaknya sastrawan berpenabajat Tia Cuan pun dapat menjumpai keanahan itu, maka setelah termenung sejenak dia pun mencari alasan untuk menginap semalaman, di sana dia pun segera mengajak adiknya pergi ke kota untuk mengunjungi sana keluarga. Dengan demikian di dalam penginapan tinggal Sumatian Yeu dan Bi Hang Sian Chu dua orang, sebagai seorang pemuda yang baru pertama kali mengunjungi kota tersebut ia segera mengajak Wan Pek Lan untuk berjalan-jalan pula. Berangkatlah mereka keluar kota dan memasuki sebuah warung teh yang termasuhur di sebelah utara kota, setelah mengambil tempat duduk mereka pun memesan air teh. Suasana heninggung untuk sesaat, tiba-tiba Bi Hang Sian Chu Wan Pek Lan berkata, Engkau Tian Yeu, bukankah tadi kau pernah membicayakan soal Paman Tio? Ya, kasihan Tio to aku, dia telah menemui ajalnya di lembah Put Kwi Kok kata Sumatian Yeu sedih, Bencana ini bisa terjadi gara-gara ulahku, kalau diingat kembali sekarang aku benar-benar merasa menyesal sekali. Padahal Wan Pek Lan menyinggung soal Tio Cihui tak lain karena hendak mencari alasan untuk mengajak pemuda itu berbincang-bincang. Siapa sangka Sumatian Yeu tidak menduga sampai di situ, berbicara soal Tio Cihui dia pun berbicara terus tiada hentinya. Atas perkataan itu, boleh dibilang Wan Pek Lan sama sekali tidak memperhatikannya, barang sepatah katapun dia tak menaruh perhatian. Apa yang dikhawatirkan Wan Pek Lan sekarang adalah bagaimana menggiring si anak muda untuk membicarakan persoalan di antara mereka, sedang mengenai tuasnya Tio Cihui, dia tak ingin memperhatiannya untuk sementara waktu. Sumatian Yeu yang sedang berbicara tiada hentinya, tiba-tiba saja menjumpai paras mukawan Pek Lan Amat Ding dan Hambar, ia menjadi tertegun dan segera bertanya keheranan. Adik Lan, apakan kau merasa tak enak badan tidak? Aku lihat paras mukamu rada tak beres, cepat katakan kepadaku, sebenarnya apa yang sedang kau murungkan? Kau, aku Sumatian Yeu terkejut di samping keheranan, menguatirkan aku, tapi sekarang sudah tidak kuatir lagi. Sejak berpisah dengan dirimu dengan tersipu-sipu malu, dia menundukkan kepalanya kembali. Sumatian Yeu segera menggeserkan badannya mendekati gadis itu, kemudian bertanya lirih. Adik Lan, persoalan apa yang membuat hatimu sedih aku menguatirkan keselamatan jiwamu? Bukankah sekarang aku berada dalam keadaan baik-baik tapi... Tanda petik. Tapi kenapa? Sewaktu kau pergi ke Tibet aku telah jatuh sakit. Sumatian Yeu segera menjadi paham, digenggamnya tangan Wan Pek Lan rat-rat lalu katanya. Adik Lan, aku telah menjelakaimu, tapi aku pun mempunyai kesulitanku sendiri yang tak dapat diutarakan kepada orang. Sudahlah, kau tak usah bersedih hati lagi, aku toh sudah kembali ke sisimu tanpa kekurangan sesuatu apapun. Aku takut kehilangan kau bisik Wan Pek Lan tersipu-sipu, engkau Tian Yeu, masih ingatkah kau dengan sumpah dan janji kita dulu? Tentu saja masih ingat, adik Lan kau kelewat curiga, demi kau, aku telah pulang dengan menyerempet bahaya, kesemuanya ini kaulah yang memberikan semangat dan keberanian kepadaku, kini kita dapat berkumpul kembali untuk selamanya. Mendengar perkataan tersebut, Wan Pek Lan menjadi tenang kembali bagaikan menelan obat penenang saja, pikiran dan perasaannya segera menjadi cerah kembali. Tapi bila teringat olehnya bahwa badai pembunuhan berdarah sudah makin mendekat, rasa murung dan sedih segera timbul kembali. Aku selalu merasa takut katanya kemudian, berapa hari lagi, pertarungan antara kau melurus dan sesat akan berlangsung, aku khawatir kau. Aai adik Lan kau jangan terlalu mengkhawatirkan persoalan. Itu, tidak, mungkin kau tak merasakan apa-apa, tapi aku sudah pernah merasakan bagaimana menderitanya akibat suatu perpisahan, aku tak ingin merasakan kembali siksaan akibat berpisah dalam kematian. Adik Lan, buat apa sih kau mengucapkan perkataan yang tidak mendatangkan keberuntungan seperti itu? Kau seharusnya mendorongku, memberi semangat kepadaku, kita adalah orang-orang persilatan yang memandang tawar soal memati hidup, apalagi badai berdarah itu pun sudah merupakan. Suatu takdir yang tak mungkin bisa diselamatkan oleh setiap orang, sekalipun kita bakal tewas di dalam pertarungan berdarah ini, kematian tersebut merupakan suatu kebanggaan, apakah kau lupa dengan ucapan Bu Tian Seng? Dari dahulu sampai sekarang manusia manakah yang sanggup menghindari kematian? Bila kita dapat mati secara kesatria demi kepentingan dan keadilan orang banyak, maka kematian kita itu merupakan suatu kematian yang terhormat, bukankah demikian? Lan Pek Lan segera tertunduk malu sesudah mendengarkan perkataan dari sumatian Yew yang gagah perkasa itu, tapi dari ini pula dapat diketahui bahwa kekasihnya memang seorang pemuda gagah berjiwa besar, beruntunglah dia dapat memperoleh seorang calon suami yang begini gagah dan perkasa seperti sumatian Yew. Maka dia pun tersenyum, tersenyum manis sekali, cantik sekali dan menawan hati. Sementara mereka masih berbincang-bincang dengan riang gembira, mendadak dari samping meja mereka berdiri seorang lelaki kekar yang langsung berjalan menghampiri mereka. Lelaki kekar itu bertubuh tinggi besar dan berwajah menyeramkan, setibanya di samping Lan Pek Lan, ia segera tertawa cengar-cengir sambil menegur. Nona manis, apakah kau berasal dari luar daerah? Lan Pek Lan mendongakan kepalanya memandang sekejap ke arah orang itu, kemudian sama sekali tidak menggubris, kembali dia melanjutkan pembicaraannya dengan sumatian Yew. Melihat Wan Pek Lan sama sekali tidak menggubris tegurannya, lelaki kekar itu menjadi amat gusar, dengan suara menggeledek ia segera membentak. Nona manis, apakah kau tidak mendengar perkataan to ayamu? Ayuh bangkit berdiri, kau harus menemani to ayamu secara baik-baik, kalau tidak, to ayah akan menghajar batok kepalamu sampai hancur berantakan. Rupanya lelaki ini memang sengaja datang untuk mencari gara-gara, ketika dilihatnya kedua orang muda-mudi itu berasal dari luar daerah, timbul niatnya untuk mempermainkan mereka, sayang seribu kali sayang, ia justru sudah salah mencari sasaran. Pelan-pelan Wan Pek Lan bangkit berdiri, lalu dengan suara yang tetap lembut katanya. Bangkit berdiri ya bangkit berdiri, mau apa kau? Lelaki kekar itu diam-diam tertegun melihat korbannya sama sekali tidak takut, tapi segera bentaknya keras-keras. Ayuh cepat menyembah kepada to'a komu untuk minta maaf atau kalau tidak turut to'a ya pulang ke rumah, tanggung kau akan senang sepanjang hidup. Mendingan kalau tidak mendengar perkataan itu, paras mukawan Pek Lan segera berubah hebat, matanya melotot besar dan mukanya merah membara karena marah. Sumatian Yeu yang berada di sisinya khawatir nona itu mencari urusan, cepat-cepat dia menarik gadis itu sambil berkata, Adik Lan, duduklah saja, buat apa kau mesti mencari gara-gara dengan anjing budukan semacam itu? Bocah keparat, apa kau bilang teriak lelaki itu dengan kening berkerut dan mata mendelik? To'a ya adalah anjing budukan bagus sekali kau berani mencari gara-gara dengan to'a ya mu. HMM tampaknya kau sudah bosan hidup. Dia segera mengayunkan telapak tangannya membacok tubuh sumatian Yeu. Menghadapi serangan tersebut sumatian Yeu sama sekali tidak gugup, segera disambutnya ancaman itu lalu mencengkeram pergelangan tangannya kencang-kencang, tak ampun lagi lelaki itu segera menjerit kesakitan bagaikan ayam yang mau disembelih. Dengan wajah tetap tenang dan senyumaan nikulum, sumatian Yeu berkata, Saudara kau benar-benar manusia bermata anjing, terus terang saja aku katakan, bila ingin mempermainkan orang. Lebih baik carilah korban yang lemah, jika berani membuat gara-gara dengan syawiamu, maka sama artinya kau lagi mencari penyakit buat diri sendiri. Sementara itu si lelaki kekar tadi sudah mandi keringat, wajahnya menunjukkan penderitaan yang hebat, suara rintihannya yang semula keras makin lama semakin pelan dan akhirnya lirih sebagai gantinya dia mulai merintih dan merengek minta ampun. Sumatian Yeu segera melepaskan kembali cengkeramannya dan duduk kembali ke tempat semula. Siapa tahu lelaki itu memang tak tahu diri, dia bukannya mundur teratur setelah peristiwa tersebut sebaliknya malahan mengayunkan telapak tangannya membacok batok kepala Sumatian Yeu. Padahal jarak di antara mereka berdua amat dekat, apalagi lelaki itu pun menyerang di saat anak muda tersebut tidak siap akibatnya semua orang yang berada di rumah makan itu sama-sama menjerit tertahan karena kaget. Pada saat kepalan lelaki itu hampir mengenai batok kepala Sumatian Yeu, tiba-tiba saja pemuda itu berkelit sambil mengayunkan kembali tangannya. Enyah kau dari sini. Lelaki kekar itu menjerit kesakitan, seluruh badannya terlempar ke tengah udara bagaikan layang-layang putus benang, setelah melewati dua buah meja, badannya segera terbanting keras-keras di atas tanah. Sekali lagi lelaki tersebut mengerang kesakitan. Sumatian Yeu yang menyaksikan masalahnya sudah berkembang semakin besar menjadi kehilangan kegairahnya untuk tetap berada di situ, ia segera menarik wanpek elan, membayar kening dan segera beranjak dari situ. Baru saja kedua perang itu melangkak keluar dan pintu warung, mendadak terdengar seseorang mementak keras. Berhenti, tunggu dulu. Ketika mendengar bentakan tersebut, Sumatian Yeu mengira rekan-rekan dari lelaki kekar itu datang mencari gara-gara, dengan cepat ia berpaling. Tampak seorang kakek berbaju sastrawan yang kumal dan penuh tambalan, ternyata kakek berusia 60 tahunan itu tak lain adalah Sin Sian Siang Su Yeu Seng Si. Sejak berpisah di Guajit Yang Siantong, baru kali ini Sumatian Yeu berjumpa lagi dengan orang ini, dia segera berteriak gembira. Yeu lo ciam po'e. Mengetahui siapa yang memanggilnya, Sin Sian Siang Su segera tertawa terbahak-bahak dengan gembiranya. Ha'ah, ha'ah, ternyata kau belum mati. Dunia persilatan pasti akan selamat. Ha'ah, ha'ah, ha'ah. Kemudian setelah melirik sekejap ke arah Bin Hang Sian Chu, sambil tertawa misterius, terus, terusnya. He'eh, he'eh, orang bilang kalau lolos dari kematian rejeki pasti akan berdatangan, tampaknya rejekimu sedang berdatangan semua, ha'ah, ha'ah. Tapi ketika tertawa sampai setengah jalan, mendadak ia seperti teringat akan sesuatu, segera ujarnya lagi kepada Sumatian Yeu. Bocah cilik, mari ku perkenalkan seorang sahabat kepadamu. Tidak sampai Sumatian Yeu menjawab, dia sudah berpaling sambil teriaknya. Hei, setan cilik ayoh cepat keluar. Sumatian Yeu tidak tahu siapakah yang akan diperkenalkan kepadanya, sementara dia masih berpikir, di hadapan matanya telah muncul seorang pemuda yang amat tampan. Begitu bersuap pemuda tadi, mula-mula Sumatian Yeu merasa agak terkesiap, kemudian sambil tertawa terbahak-bahak, katanya. Saudara Chin mengapa kau pun berada di sini, tampaknya dunia memang bulat, di mana saja kita akan bersuah, selamat berjumpa, baik-baik bukan dirimu selama ini? Sin Sian Siang Su yang menyiasikan kejadian ini menjadi tercengang juga, serunya keheranan. Hei, rupanya kalian adalah kenalan lama, kalau begitu aneh jadinya. Ternyata pemuda itu tak lain adalah Chin Siaw, musuh bebu yutan dari Sumatian Yeu. Terdengar Chin Siaw berkata, Saudara suma, Siaw te merasa kangen sekali denganmu, semua kesalahan paham di masa lampau kini sudah menjadi jelas, Akulah yang salah sehingga mau percaya perkataan orang dengan begitu saja, hampir aku menyusahkan kau, harapkasu dimemaafkan. Ah ah ah, mana, mana. Sumatian Yeu yang mendengar bahwa kesalahan paham sudah dapat diselesaikan tentu saja merasa amat gembira, senyuman yang menghiasi wajahnya pun nampak semakin tambah cerah. Tampaknya Chin Siaw memang senang mengguyur orang dengan sebas kom air dingin, mendadak ia berkata lagi. Namun Siaw temasih ingin mencoba sekali lagi kelihayan ilmu silatmu itu. Apakah ingin bertaruh lagi denganku Sumatian Yeu termangu-mangu? Benar, tapi niatku ini berlandaskan maksud baik, lagi pula menentukan menang kalah di bawah syarat yang sangat adil, tanpa dilandasi rasa dendam ataupun sakit hati, kita pun bisa bertarung dengan memakai bambu sebagai pengganti pedang. Dengan begitu kita pun tidak usah saling melukai, saudara suma, apakah kau bersedia memberi muka kepada Siaw te? Semua perkataan dari Chin Siaw ini diutarakan dengan nada tulus dan bersungguh-sungguh. Sin Sian Siang Su yang berada di sisinya, segera menyela pula. Bagus, bagus sekali, aku si pelajar Rudin yang setuju nomor satu, Mari, mari, aku bersedia menjadi saksi, mari kita segera berangkat keluar kota. Sumatian Yeu yang menghadapi kejadian ini hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas, namun dia pun merasa kagum atas keinginan Chin Siaw yang begitu mantap dan tidak tergoyahkan oleh pengaruh apapun. Berangkatlah mereka berempat menuju ke luar kota dengan mengerahkan ilmu meringankan tubuh masing-masing, tak selang berapa saat kemudian mereka sudah tiba di luar kota. Tampaknya Sin Sian Siang Su hapal sekali dengan daerah di sekitar tempat itu, dia mengajak ketiga orang lainnya menuju ke tengah sebuah lapangan yang luas, Kemudian katanya, Ayo cepat persiapkan pedang bambu, waktu sudah tak banyak lagi, bila sampai terlambat dan pintu kota sudah tutup, kita bakal kerepotan sendiri. Yang dimaksud sebagai pedang bambu tak lebih hanya sebatang bambu biasa, hampir pada saat yang bersamaan mereka berdua telah mempersiapkan sebuah bambu dan kembali ke tengah lapangan. Sin Sian Siang Su segera berkata lagi, Apabila di antara kalian berdua tiada ikatan dendam ataupun sakit hati, lebih baik batasilah pertarungan dengan saling menutul daripada pertarungan ini mesti berekor panjang di kemudian harinya, nah sekarang kalian boleh mulai. Selesai berkata dia lantas mengajak Bi Hang Sian Juan Pek Lan mundur ke samping. Chin Sio segera melompat ke depan Arna, sedangkan Sumatian Yew pun pelan-pelan berjalan ke depan lawannya. Chin Sio adalah murid kesayangan Bu Bok Cheng, pendeta bermata buta, dia termasuhur karena ilmu pedang butanya. Ketika ia sudah mengetahui posisi dari Sumatian Yew, sepasang matanya segera dipejamkan rapat-rapat, pedang bambunya dilintangkan di depan dada, perhatian dipusatkan ke depan dan ia siap-siap melancarkan serangan pertama. Sumatian Yew segera menghimpun pula segenap perhatian dan pikirannya dengan, memusatkan pandangan ke ujung pedang, hatinya tenang bagaikan air dan tubuhnya kokoh bagaikan Bukit Tai San Sin Sian Siang Su yang menyaksikan kejadian ini segera berbisik kepada Bi Hang Sian Cu. Chin Sio pasti kalah dari mana kau bisa tahu. Tunggu saja nanti, kau pasti akan mengetahui dengan sendirinya bahwa perkataanku ini tak berakal salah. Dalam pada itu, Chin Sio telah turun tangan, dengan jurus naga sakti masuk samudera, secepat sambaran kilat dia melancarkan sebuah babatan ke wajah Sumatian Yew. Menghadapi datangnya ancaman tersebut, Sumatian Yew sama sekali tidak gugup ataupun panik, ditunggunya serangan lawan dengan tenang, menanti ujung bambu itu hampir mencapai batok kepalanya, dia baru bertindak cepat membabat pinggang Chin Sio dengan jurus memetik tali paipa. Sesungguhnya Chin Sio hanya bermaksud memancing musuhnya dengan jurus serangan tadi, karenanya ketika jurus pertama dilepaskan, ia telah mempersiapkan jurus kedua, karena itu serangan dari Sumatian Yew pun tidak berhasil mengenai sasaran. Secara beruntun kedua orang itu bertarung sampai tujuh gebrakan lebih, namun posisinya tetap setali tiga uang alias sama-sama kuat, siapapun tak berhasil meraih keuntungan dari lawannya. Bagaimanapun juga Chin Sio adalah seorang pemuda yang ingin mencari menangnya sendiri, melihat usahanya gagal untuk meraih keuntungan, ia menjadi amat gelisah. Mendadak gerakan tubuhnya dirubah, pedangnya dengan jurus nuri terbang hang menari, secepat kilat menusuk ke ulu hati Sumatian Yew dengan kecepatan bagaikan sambaran petir. Siapa tahu waktu serangan tersebut mencapai tengah jalan, tiba-tiba gerakannya berubah dengan jurus laksa bunga dipersembahkan Buddha, ia melepaskan serangan berikut. Sumatian Yew yang menyaksikan kejadian ini diam-diam tertawa geli, ia tahu untuk menaklukan pemuda ini satu-satunya jalan adalah mengelah kepadanya dengan begitu hubungan di antara kedua belah pihak pun dapat terjalin dengan lebih akrab. Berpikir demikian, dia pun segera merubah kembali serangannya. Mendadak terdengar dua kali jerit kesakitan bergema memecahkan keheningan, tahu-tahu orang yang sedang bertarung di tengah arna itu sudah berpisah satu sama lainnya. Sambil merambah bahu sendiri, Sumatian Yew segera berseru sambil tertawa. Saudara Chen memang benar-benar memiliki kepandaian tanggung, aku benar-benar merasa kagum. Chen Xiao sendiri pun sedang memegang perut sendiri dengan kening berkerut, katanya kemudian sambil meringis. Aku mengaku kalah, kalah dengan setulus hati, kagum, sungguh mengagumkan, apabila Sumaheng tidak memberi muka kepadaku, sudah dapat dipastikan aku pasti akan semakin malu. Ah-ah-ah-ah, bila tidak menyerempet bahaya, mana mungkin aku bisa memukul Saudara Chen kata Sumatian Yew tetap merendah, keberuntunganku kali ini tak lebih hanya karena Saudara Chen sudi mengalah. Saudara Suma, dengan ucapanmu itu aku merasa semakin malu sendiri kata Chen Xiao tertawa, aku benar-benar sudah tak luk, berbicara sesungguhnya aku dapat merasakan bahwa Saudara Suma memiliki kepandaian silat yang amat tangguh, mau diserang tiada lubang kelemahan, kokoh dan tangguh bagaikan lapisan baja, betul-betul suatu kemampuan yang hebat. Xin Xin yang siang su yang menonton jalannya pertarungan itu dari samping pun segera menimbrung pula sambil tertawa tergelak. Apa yang dikatakan Chen Xiao memang benar, kali ini aku benar-benar merasa terbuka mataku, sampai aku sendiri pun dibuat kagum setengah mati, aku percaya diriku sendiri pun tidak akan bisa menahan sebanyak 10 jurus di tangan setan cilik ini. Sudah, sudahlah, tak usah kalian tempeli emas di wajahku, mari kita masuk ke kota. Setelah kejadian hari ini, Xin Xiao semakin menaruh perasaan kagum dan hormat kepada Sumatian Yeu dan sejak itu pula persahabatan mereka berjalan semakin akrab dan rapat. Ketika Sumatian Yeu dan Bi Hang Sian Chu kembali ke rumah penginapan, dua bersaudara Tia segera menyambut kedatangan mereka. Begitu bersuhamuka, sastrawan berpenabaja Feng Juan segera menegur sambil tertawa tergelak. Haah, haah, gembira kah Hyante berpesiar? Dari pertanyaan tersebut Sumatian Yeu tahu bahwa yang dimaksudkan dua bersaudara Tia adalah hubungannya dengan Wan Pek'lan, maka ia segera menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas. Merusak kegembiraan saja, merusak kegembiraan saja. Apa? Kalian berdua. Bukan tukah Sumatian Yeu segera. Secara ringkas dia pun segera menceritakan semua pengalaman yang baru saja dialaminya bersama Wan Pek'lan. Mendengar kalau Sumatian Yeu beradu kepandayan dengan Chen Xiao, dua bersaudara Tia segera mendepak-depakan kakinya berulang kali sambil berseru. Sayang, sungguh sayang kami tak punya rejeki untuk turut menyaksikan tontonan bagus itu, mengapa kau tak kembali dulu untuk mengundang kami? Ah-ah-ah, mana mungkin? Baiklah biar aku perkenalkan dengan kalian besok pagi. Keesokan harinya Xin Xian Siang Su dengan mengajak Chen Xiao telah berkunjung, ketika mereka berkumpul, pembicaraan pun segera berlangsung hangat. Yang paling hebat adalah Toan In Sian Chu Tia yang segera tertarik pada ketampanan Shen Xiao sejak pertemuan pertama sehingga dalam pembicaraan selanjutnya sorot matanya yang jeli sering melirik ke arah Shen Xiao. Begitu pula keadaannya dengan Shen Xiao, ia segera terpikat oleh kecantikan wajah Toan In Sian Chu sejak pertemuan pertama bertemu, seakan-akan tergetar oleh aliran listrik bertegangan tinggi, keduanya merasa tergetar dan cepat-cepat melengos ke arah lain. Betapa gembiranya Shen Sian Siang Su yang menyaksikan peristiwa tersebut, dengan perasaan lega dia terbahak-bahak sambil katanya. Kali ini aku si pelajar Rudin benar-benar bisa hidup santai dan menganggur. Perkataan yang diutarakan sangat tiba-tiba ini kontan saja membuat Tia Chuhan dan Sumatian Yeu menjadi tertegun, apalagi setelah menyaksikan keadaan dari Shen Sian Siang Su itu, mereka semakin terheran-heran dibuatnya. Shen Sian Siang Su memandang sekejap ke arah Shen Xiao dan Tia Yang berdua, kemudian sambil memejamkan matanya dan tertawa misterius ia berkata, Ayuh berangkat, pertunjukan yang menarik selalu berlangsung belakangan di saat permainan akan berakhir, kini langkah pertama sudah mulai, berarti aku si pelajar Rudin akan menyaksikan tontonan yang menarik hati. Maka berangkatlah ke enam orang itu melanjutkan perjalanannya lagi. Menjelang tengah hari mereka sudah berada 20 li dari perkampungan Lu Ming Cheng di bawah kaki Bukit Hoasan, itu berarti menjelang senja nanti mereka sudah akan mencapai tempat tujuan. Lu Ming Cheng disebut sebuah perkampungan, padahal yang benar hanya terdiri dari 5-6 keluarga saja yang di hari-hari biasa hidup sebagai pemburu, di antaranya terdapat sebuah keluarga yang hidup terpisah dari kelompok keluarga lainnya. Keluarga ini mendirikan bangunannya di bawah kaki Bukit, selain megah pun indah dengan bunga dan bambu yang mengelilingi seputar bangunan. Pemiliknya berasal dari Marga Cheng, ia pindah ke tempat tersebut sejak setahun berselang. Sebagai seorang kakek berusia 60 tahunan, dia sangat ramah terhadap semua penduduk perkampungan, hal ini dikarenakan kakek Chen ini memang seorang yang saleh, ramah dan suka menolong kaum yang lemah. Orang ini tak lain adalah Tai Hoa Kitsu, pertapa dari Tai Hoa, Chen Leng Hui, seorang pendekar besar dari Butong Pei di masa lalu, yang tak lain adalah ayah kandung dari Hou Yong Sian Chu Chen Lan Eng, perempuan cabul yang berhati keji itu. Sejak disiasiakan anaknya yang menempuh jalan susat, kakek ini menjadi tawar terhadap segala macam urusan keduniawian, sejak berdiam di sini, saban hari dia menanam sayur di pagi hari dan melatih diri di malam hari, tak heran kalau ilmu silat yang dimilikinya dapat mencapai tingkatan yang lebih sempurna. Entah dari mana Ciong Leong Lo Sian Jin mendapat tahu tentang alamatnya itu, ternyata dia telah memilih tempat tersebut sebagai pusat berkumpulnya para jago dari golongan lurus dalam pertarungan antara kaum sesat dan lurus yang akan berlangsung tak lama kemudian. Ketika senja menjelang tiba, matahari sudah mulai tenggelam di balik bukit sana. Suara burung yang berkicau kembali ke sarangnya membuat suasana di perkampungan Lu Ming Cheng tersebut terasa lebih ramai dan meriah. Tiba-tiba dari-dari luar perkampungan terdengar suara derap kaki kuda yang amat ramai, ternyata sumatian Ye U Bernam telah tiba di tempat tersebut. Tampaknya penduduk perkampungan Lu Ming Cheng sudah terlatih secara ketat dalam hal begini, segera ada orang yang lari ke tempat kediaman Chen Leng Hui untuk melaporkan kedatangan rombongan tersebut. Tadkala sumatian Ye U sekalian sedang mencari tahu tempat tinggal dari Ciong Leong Lo Sian Jin dari penduduk setempat, Tai Ho Akitsu Chen Leng Hui dengan mengajak seorang bocah cilik telah muncul di muka perkampungan. Begitu bersuah dengan sumatian Ye U, bocah cilik itu segera berteriak gembira. Engkoh Ye U, kau telah membuatku menderita karena selalu memikirkan kau, aku harus meninjumu keras-keras. Dengan kepalan tinjunya dia segera memukul tubuh sumatian Ye U dengan perasaan gemas. Sumatian Ye U sama sekali tidak membeti perlawanan, ia membiarkan dirinya dipukul, kemudian sambil tertawa tergelak baru katanya. Adik Leong, sudah cukupkah kau memukuli aku belum puas? Tapi kau toh mesti memberitahukan sebabmu sababnya lebih dahulu. Gak Sin Leong, si bocah cilik itu menghentikan pukulannya, lalu sambil cemberut katanya. Engkoh Ye U, mengapa kau tidak memberi kabar secepatnya? Tahukah kau aku sudah setahun lebih menantikan kabarmu di dalam Gua Hui Im Tong, HMM? Coba bayangkan sendiri pantaskah kau dipukul? Mengetahui apa alasannya, sumatian Ye U segera tertawa terbahak-bahak, dia tangkap tubuh Gak Sin Leong lantas. Memukul pantaknya dua kali kemudian ia baru membawanya masuk ke dalam. Sementara itu Taiho Akitsu yang melihat kedatangan Shin Sian Sian Supu tampak gembira sekali, mereka sudah berangkat duluan kembali ke rumahnya. Ketika semua orang menuju ke rumah kediaman Taiho Akitsu, tampak Xiaoye Aukai berjongkok di depan pintu macam pengemis kelaparan saja, di sisinya nampak cawan bobroknya itu. Sepasang manusia bodoh dari Wu San juga berada di situ, mereka hanya duduk di tepi sumur sedangkan di depan pintu berdiri seorang nyonya muda yang lembut dan cantik, dia adalah ibu dari Gak Sin Leong, yakni Hui Im Tong Chu Gak Se Bwe. Ketika orang-orang itu melihat kemunculan sumatian Ye U yang sama sekali tak terduga itu, mula-mula tertegun bercampur keheranan, sebab dalam anggapan mereka semua, sumatian Ye U sudah tewas. Tak heran kalau mereka semua serentak maju mengerhubungi sumatian Ye U. Sambil tersenyuh Hui Im Tong Chu Gak Se Bwe segera berseru. Harap kalian masuk ke dalam, mari kita berbincang-bincang di dalam saja. Mereka semua pun bersama-sama masuk ke dalam ruangan tengah, sementara Hui Im Tong Chu segera menitahkan kepada Gak Sin Leong untuk masuk ke dalam dan mengundang keluar sucou-nya. Suasana dalam ruangan pun menjadi ramai sekali, semua orang berebut mengajukan pertanyaan kepada sumatian Ye U. Dalam keadaan beginilah tiba-tiba terdengar Gak Sin Leong berseru keras. Sucou Ku datang. Serentak semua orang menghentikan pembicaraan sambil berdiri di samping dengan serius, tampak di belakang Gak Sin Leong mengikuti Chiong Leong Lo Sian Jin yang segera manggut-manggutkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Silahkan duduk saudara sekalian, atas kehadiran kalian lolap ucapkan banyak terima kasih. Setelah semua orang duduk, sumatian Ye U baru maju ke depan dan berlutut di hadapan Chiong Leong Lo Sian Jin dan Put Go Chu sambil berkata, Tian Ye U yang tidak berbakti baru sekarang pulang kembali, untuk keterlambatan ini harap sudi dimaafkan. Chiong Leong Lo Sian Jin tertawa terbahak-bahak. Ha'ah, 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 sudah ku duga kalau anak Tian Ye U dilindungi oleh rejeki dan umur panjang, ternyata dugaanku memang tidak meleset. Sebaliknya Put Go Chu yang menyaksikan murid kesayangannya dapat kembali dengan selamat pun segera memperlihatkan perasaan yang sangat gembira. Kedua orang tua itu segera memerintahkan kepada pemuda itu untuk duduk, menyusul kemudian Xin Sian Siang Su, Xin Xiao, dua bersaudara Tia dan Bi Hang Sian Chu sekalian maju memberi hormat. Ketika didesak oleh semua orang, sumatian Ye U pun segera menceritakan kisah perjalanannya semenjak berangkat ke Tibet sampai pulang kembali ke rumah. Selesai mendengarkan penuturan tersebut, Put Go Chu segera berkata, Anak Ye U, benarkan Kok Chu dari lembah Put Kui Kok adalah Hui Tian Long Chai, serigala bengis terbang ke langit, yang dulu pernah merajai wilayah Si Ih. Sumatian Ye U segera menggelengkan kepalanya berulang kali, sahutnya. Tia Chu tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya, tapi tampang orang itu. Tak usah dikatakan lagi, aku kenal dengan orang ini, bila ucapanmu benar maka Kok Chu dari lembah Put Kui Kok tersebut. Sudah benar adalah serigala bengis terbang ke langit, dan bininya pun sudah pasti San Hoa Popo. Ketika pembicaraan sampai di situ, Put Go Chu pun menceritakan pula kisah pengalamannya dulu. Peristiwa tersebut terjadi pada 50 tahun berselang sewaktu Put Go Chu sedang dalam perjalanan menuju ke wilayah Si Ih, dia telah berkunjung ke rumah serigala bengis itu. Tapi dalam suatu pembicaraan yang berbeda pendapat akhirnya kedua orang itu saling bermusuhan sendiri. Sementara itu nama besar Put Go Chu termasur dan menggetarkan seluruh dunia persilatan, bahkan namanya sempat termasur sampai wilayah Si Ih, karena itulah Hui Tianlong Pe atau serigala bengis ini sudah bersiap mengajaknya berduel. Akhir dari pertarungan tersebut, Put Go Chu menderita luka parah sedangkan serigala bengis itu terjerumus ke dalam jurang dan tidak diketahui nasibnya. Sungguh tidak disangka 50 tahun kemudian ternyata serigala bengis itu masih hidup bahkan menjadi Kok Chu dalam lembah Put Kui Kok, peristiwa tersebut benar-benar jauh di luar dugaan siapapun. Mendengar penuturan dari Put Go Chu tersebur, semua orang pun menaruh kesan yang lebih mendalam terhadap serigala bengis itu. Terdengar Hut Go Chu berkata lebih jauh. Menurut pendapatku, sudah pasti serigala bengis terbang di langit telah bersengkongkol dengan Kun Lun Indah untuk melakukan perbagai macam kejahatan. Dari Nana kau bisa tahu tanya Toa Gi Kong Sian segera. Hal ini menurut penilaian ku saja, ketika Tian Ye U berhasil kabur dari penjara, dia telah membunuh pula ketiga orang jago dari serigala bengis itu, dalam keadaan demikian siapapun tak akan mampu menahan diri, apalagi bagi serigala bengis yang selalu angkuh dan tinggi hati. Kemudian setelah berhenti sejenak, dia pun berkata lebih jauh. Sekalipun Kun Lun Indah tidak mengundangnya pun, dia sama saja akan mengajak anak buahnya untuk bergabung. Orang ini berhati keji dan buas, sudah pasti tidak akan berusaha untuk membalas dendam dan tak akan melepaskan Tian Ye U dengan begitu saja. Sian Ye Auk segera tertawa terbahak-bahak. Hahaha, kalau mau datang biarkan saja datang, kalau ingin pergi biarkan pergi, buat apa kita mesti merisaukan. Kali ini kita bertindak tegas, bukankah tujuannya untuk membersihkan dunia persilatan dari manusia-manusia kurcaci seperti mereka itu? Kalau dia datang sendiri kemari, hal ini malah kebetulan jadi kita pun tak usah repot-repot sendiri. Benar sih benar kata Put Gochuk kembali, cuma kau mesti tahu, serigala bengis terbang di langit adalah manusia yang tidak mudah dihadapi. Bagi aku si pengemis, yang penting adalah menghabisi riwayat manusia durjana semacam itu, sampai waktunya aku si pengemis yang pertama-tama akan mencobanya. Begitulah setelah pembicaraan berlangsung amat asyik, Ciong Leong Lo Sian Jin pun segera memanggil Sumatian Ye U agar mendekatinya, lalu berbisik. Anak Ye U, metu kitab pusaka itu? Berada di saku anak Ye U cepat-cepat Sumatian Ye U mengeluarkan kitab tersebut dari sakunya dan diserahkan kepada Ciong Leong Lo Sian Jin. Setelah menerima kitab itu, Ciong Leong Lo Sian Jin pun tidak memeriksanya lagi, kepada semua orang dia berkata dengan suara dalam. Saudara sekalian, badai berdarah yang mengancam dunia persilatan saat ini sesungguhnya timbul karena kitab pusaka ini, sepintas lalu saja peristiwa ini terjadi seakan-akan karena perselisihan antar pribadi yang kemudian dihimpun menjadi satu, padahal yang sebenarnya adalah disebabkan kitab pusaka tersebut. Kemudian setelah berhenti sejenak, kembali dia menyambung. Nasiblah yang mempermainkan manusia, sejak kitab pusaka ini muncul kembali, suasana di dalam dunia persilatan sudah dicekam ketakutan, tampaknya Tian telah mengutus Tian Ye U untuk bertanggung jawab atas badai pembunuhan ini. Kata-kata yang sederhana dari Ciong Leong Lo Sian Jin ini sesungguhnya kalau diperhatikan kembali justru mengandung arti yang lebih mendalam. Sebagai contoh adalah nasib Tian Ye U, sejak kecil sudah tertimpa bercana, lalu dia ikut Kit Hang Kiam Ke, dan diterima sebagai murid oleh Put Go Chu, bahkan mendapat perlindungan dan kasih sayang dari kalian semua, hingga sekarang nasibnya boleh dibilang kurang bahagia atau lebih tepat dikatakan penuh diliputi ke misteriusan. Setelah beberapa kali menemui musibah, dia selalu berhasil lolos dalam keadaan hidup sampai akhirnya membawa kembali kitab pusaka yang hilang, bukankah kesemuanya ini merupakan permainan dari takdir? Ketika Ciong Leong Lo Sian Jin menyelesaikan kata-katanya, sorot metu semua orang pun bersama-sama dialihkan ke wajah Sumatian Ye U, membuat wajah pemuda itu berubah menjadi merah padam bagai kepiting rebus. Tai Gi Siu Hong Sian segera tertawa terbahak-bahak, serunya kemudian. Haaah, 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 untung saja setan cilik ini berhasil merebut kembali kitab pusaka itu, kalau tidak, akulah yang pertama-tama tak akan membiarkannya hidup. Kemudian sambil terpaling ke arah adiknya Ji Gi Siu, terusnya. Bukankah begitu adik HMMM Ji Gi Siu segera menyaut? Sementara semua orang sedang berbincang-bincang dengan riang gembira, tiba-tiba dari belakang pintu muncul. Seorang penduduk yang berseru dengan napas tersengkal-sengkal. Di luar ada tamu. Tai Hoa Kitsu sebagai tuan rumah kembali bangkit berdiri siap beranjak keluar, tapi Xiao Ye Aukai segera memanggilnya sambil berseru. Tak usah ke sana, suruh saja dia mengajak kemari. Tai Hoa Kitsu Chen Lenghui pun mengurungkan niatnya dan memerintahkan penduduk itu untuk mengajak tamu tersebut masuk. Tak lama kemudian penduduk itu sudah muncul kembali dengan seorang penunggang kuda, ketika Tai Hoa Kitsu melihat orang itu tak dikenal, dia pun menjadi menyesal karena membiarkan tamu asing itu masuk sampai ke dalam. Orang itu adalah seorang lelaki kekar berusia 30 tahunan yang berpakaian ringkas dan menyoren golok di punggungnya, ia menunggang kuda hitam yang amat kekar. Tiba di ruang depan, orang itu sama sekali tidak melompat turun dari kudanya, dia menjurah kepada Tai Hoa Kitsu dengan hambar dan berseru lantang. Aku mendapat perintah dari Xiao Tai Hiap menyampaikan kabar, besok malam pada kentongan pertama, dia akan datang tepat pada waktunya di lapangan kean Jitpang. Sementara Tai Hoa Kitsu hendak menjawab, tiba-tiba Xiao Ye Aukit telah munculkan diri dan berseru kepada lelaki itu. Hei, apakah orang Xiao sudah datang? Aku merasa kurang leluasa untuk menjawab pertanyaan itu. Aku bilang orang si Xiao itu sudah datang belum sekali lagi Xiao Ye Aukit mengulangi lagi kata-katanya. Aku tidak tahu. Sepulangnya nanti beritahu kepadanya, aku si pengemis menyuruh dia datang membawa dupa besok malam seru Xiao Ye Aukit kemudian sambil tertawa ketolol-tololan. Mendengar perkataan yang tak genah dari pengemis tua itu, lelaki tersebut tidak banyak bicara lagi, dia segera mengebrak kudanya dan berlalu dari situ. Tai Hoa Kitsu pun segera melaporkan kejadian ini kepada Ciong Leong Lo Xian Jin. Mendapat laporan itu, Lo Xian Jin hanya manggut-manggut saja kemudian meneruskan kembali kata-katanya. Aku rasa isi dari kitab pusaka ini sudah dipelajari semua oleh Tian Ye U, dan dia pun sudah memahami semua rahasianya, berarti tak ada gunanya untuk disimpan lagi daripada mendatangkan bencana di kemudian hari, maka lolap bermaksud hendak memusnahkan saja kitab ini. Semua orang merasa amat terkejut setelah mendengar ucapan ini, sedangkan Put Goju segera menimbrung pula. Maksud Ciong Leong Lo Xian Jin memang bagus, cuma kalau kita rusak kitab pusaka ini apakah tidak melanggar cita-cita dari Ku Hei Sian Su yang dulu menciptakan kitab tersebut? Ciong Leong Lo Xian Jin segera manggut-manggut. Ketika Ku Hei Sian Su membuat kitab ini sebenarnya dia bermaksud untuk menyiapkan kitab ini demi mengatasi bencana berdarah yang bakal terjadi, kini bila kitab tersebut tidak dimusnahkan, berarti pada generasi mendatang masih akan terjadi kekacauan demi kekacauan, sampai kapan dunia persilatan baru akan menjadi tenang. Mendengar ini, semua orang pun memberikan persetujuannya, maka Ciong Leong Xian Jin pun segera memusnahkan kitab pusaka tersebut. Sementara itu Hui Im Tong Chu bangkit berdiri dan berkata sambil tersenyum, Sekarang Suma Hyantit sudah kembali dengan selamat, aku rasa kedudukan sebagai pemimpin rombongan pun harus dipikul oleh Hyantit, entah bagaimana dengan pendapat kalian semua? Cepat-cepat Suma Tian Yeu menampik usul tersebut, sedangkan semua orang pun berpendapat lebih baik Hui Im Tong Chu saja yang meneruskan memegang jabatan itu. Sebab ia sudah lama mempersiapkan diri, di samping itu pun sudah mempunyai gambaran terhadap situasi pada umumnya, maka jabatan harus dialihkan kepada Tian Yeu, mereka khawatir hal ini justru akan ditunggangi musuh. Melihat semua orang masih tetap mendukungnya, terpaksa Hui Im Tong Chu pun harus meneruskan kembali jabatannya untuk menjadi pemimpin rombongan. Maka dia pun membeber semua rencananya yang telah dipersiapkan selama ini. Mendadak ia merasa masih ada dua orang yang belum hadir, segera tanyanya. Heran, mengapa tempak Chulo Chiampuei dan Hian Ching Tot yang belum nampak juga? Suma Tian Yeu segera menceritakan pengalamannya sewaktu berjumpa dengan Hian Ching Suheng. Mendengar itu Put Go Chu berkata, mereka tak mungkin akan mengingkari janji, hanya masalahnya mereka terlalu nakal, sudah jelas telah datang, siapa tahu justru bersembunyi di atas tiang rumah jadi pencuri kecil, apakah hal ini tidak mengemaskan saja? Mendengar perkataan itu semua orang segera mengangkat kepalanya dan memandang ke atas, namun mereka tidak berbasil menemukan sesuatu apapun, maka tanpa terasa mereka pun mengalihkan kembali sorot matanya ke wajah Put Go Chu. Melihat hal ini, Put Go Chu hanya tersenyum saja tanpa menjawab. Sebaliknya Chiong Leong Lo Sian Jin segera berkata sambil tertawa terbahak-bahak. Ha-ha-ha, ha-ha-ha, ha-ha, sudah, sudah lah, kalian tak usah bermain-main lagi, waktu yang tersedia buat kita sudah tak banyak lagi, harus segera berangkat. Semua orang mengira perkataan dari Chiong Leong Lo Sian Jin ini ditujukan kepada Put Go Chu, siapa tahu Xiaoye A.U.K. segera membentak keras. Hei, masih juga belum mau menampakkan diri, apakah menunggu sampai aku si pengemis tua yang membekuk batang leher kalian? Bersamaan dengan selesainya perkataan itu, tiba-tiba terdengar seseorang tertawa nyaring, lalu bersamaan dengan berkelebatnya bayangan manusia, tempak ecu telah munculkan dirinya. Tai Gi Siu Kong Sian Kontan saja mengumpat. Mens membunyi macam tikus, rupanya kau hendak jadi matu-matu untuk menyelidiki kami? Ha-ah, ha-ah-ah, yang lagi menjadi matu-matu berada di depan. Kemudian menghadap keluar pintu dia berteriak pula, hidung kebau, mengapa kau belum masuk juga? Ketika semua orang berpaling, tampak Hian Ching Tojin telah muncul di depan pintu, di bawah ketiaknya nampak menjepit seorang lelaki, ternyata lelaki itu tak lain adalah manusia yang mendapat perintah untuk menyampaikan kabar dari Siowigoan tadi. Rupanya setelah meninggalkan tempat itu tadi, lelaki tersebut telah balik kembali dan secara diam-diam menyelunduk masuk ke dalam. Siapa tahu gerak-geriknya itu sudah diamati terus oleh Trem Pak Echu dan Hian Ching Tuliang, belum lagi berhasil menyusup, ia sudah ditangkap oleh Hian Ching Tojin. Hui Im Tong Chu berseru dengan gembira. Tak nyana kalian bisa datang engan membawa hadiah, sungguh bagus sekali, Tuiang, letakkan bajingan itu ke tanah, silahkan minum secawan air teh sebagai jasa bagi jerih payahmu. Hian Ching Tojin meletakkan lelaki ke atas tanah, kemudian ia memberi hormat kepada Ciong Leong Lo Sianjin, setelah itu baru memberi salam kepada gurunya, Put Go Chu. Dalam pada itu, Hui Im Tong Chu telah memberi tanda kepada Gak Sin Leong agar menyekap lelaki itu ke dalam penjara, kemudian ia baru menanyakan banyak soal rahasia dari Trem. Pak Chu sebagai persiapan untuk menghadapi musuh esok malam. Sesungguhnya bentrokan yang terjadi antara golongan lurus dan susat di masa lalu sudah seringkali terjadi, hanya saja belum pernah diselenggarakan secara besar-besaran seperti kali ini. Kalau di masa lalu, pertarungan selalu diselenggarakan di pusat suatu partai atau perkumpulan, hanya kali ini kedua belah pihak setuju untuk melangsungkan pertarungan di lapangan keanjit pengli puncak Bukit Hoasan dengan kera demikian, maka tiada kemungkinan bagi kedua belah pihak untuk mempergunakan akal muslihat yang licik keji ataupun persiapan jebakan serta alat perangkap yang licik, semua pertarungan akan diselenggarakan dengan mengandalkan kekuatan yang murni dan ilmu silat yang sejati. Di samping itu, pertarungan pun bukan dilangsungkan demi memperebutkan semacam benda mustika atau dendam kesumat, seandainya ada pun hanya merupakan urusan pribadi segelintir manusia saja, seperti misalnya Sumatian Yeu terhadap Kun Lun Indah, Xiao Yeau Keu terhadap Kun Lun Indah dan Chen Xiao terhadap Xiao Hou Yong. Pertarungan yang berlangsung kali ini hanya boleh dibilang untuk mengadu kekuatan dan melihat siapa yang mampu merajai seluruh dunia persilatan, atau tegasnya pertarungan ini demi memperebutkan nama dan kedudukan. Begitulah, keesokan harinya setelah Wui Im Tong Chu mengatur segala sesuatunya, berangkatlah dia bersama rombongan besar menuju ke tebing keanjit peng di Bukit Hoasan bagi angkatan yang lebih tua, perjalanan ini ditempuh penuh dengan senda gurau, seakan-akan sedang berpesiar saja, sama sekali tidak dicekam oleh suasana tegang. Sedangkan kaum mudanya sama-sama menggosok kepalan sambil bersiap sedia menjajal kemampuan yang dimiliki, meskipun harus disertai dengan debaran jantung yang keras. Di antaranya Gak Sin Leong yang memperlihatkan penampilan paling tegang. Sepanjang perjalanan tiada hentinya dia bertanya ini itu, sebentar berada di sisi ibunya, sebentar lagi kembali ke sisi sumatian Yeu, gerak-geriknya seperti tak ada tenang. Sedangkan Chen Xiao, mungkin ilmu silat yang dipelajari termasuk ilmu yang bersifat tenang, maka sepanjang jalan dia hanya membungkam diri dengan sikap yang tenang sekali, sekalipun Toan In Sian Chu beberapa kali mengajaknya berbincang-bincang, dia selalu menjawab dengan ringkas dan tak banyak bicara. Semakin demikian sikapnya, justru semakin besar perhatian Toan In Sian Chu terhadapnya, an sebab itu Toan In Sian Chu belum pernah meninggalkan sisi tubuhnya. Berbeda sekali dengan Bi Hang Sian Chu, dia selalu menunjukkan sikap yang murung dan mulut yang terbungkam, seringkali dia melirik ke arah sumatian Yeu sambil menghela nafas panjang. Sumatian Yeu yang menyaksikan kejadian tersebut, segera bertanya dengan penuh perhatian. Adik Lan, apakah kau merasa tidak sehat tidak? Lantas mengapa selalu bermuram doja aku-aku menghawatirkan dirimu? Koan Jit Peng, terletak di puncak Bukit Hoasan Hoi Im Tong Chu memimpin kawanan jago mencapai tanah lapang di puncak tersebut dan menuju ke arah barat laut, karena dari arah barat daya sudah dipenuhi pihak musuh. Sesudah masing-masing mengambil tempat duduk, sumatian Yeu pun mulai memperhatikan keadaan dari pihak lawan. Dari sekian jago yang hadir, di antara hanya seorang kakek aneh yang belum pernah dijumpai selama ini. Tapi kalau ditinjau dari dendanan serta potongan wajahnya, tak sulit untuk menduga orang itu sebagai Raja Iblis Nomor Wahid dari rimba hijau, si mayat hidup Ciu Jit Bwe. Sementara itu, Kunlun Indah, Si Awi Goan telah tampil ke tengah lapangan dan memberi hormat kepada semua orang sambil berkata, Sungguh gembira hatiku menyaksikan kehadiran Anda sekalian tepat pada waktunya, malam ini udara cerah dan rembulan bersinar terang, sesunggulnya Wigoan sengaja memilih tempat ini dengan harapan tak ingin mengusik ketenangan orang lain. Baiklah, perkataan berteletel rasanya percuma untuk diutarakan, bagaimana kalau kita selesaikan saja masalahnya dengan kekerasan.